Hadiri pernikahan Nongpoi, ini enam potret kuarine transgender berdarah Indonesia. Jakarta pernikahan Nongpoi pada Rabu, tanggal 1 Maret tahun 2023, mencuri perhatian publik. Pemilik nama lengkap tricada pecarat itu dipersunting oleh Crazy Rich Thailand, Okpah Wahongyok. Transgender tercantuk di dunia asal Thailand itu pun tampil menawan di sepanjang prosesi pernikahan yang digelar mewah. Sejumlah momen pernikahan pun diunggah oleh Nongpoi di laman Instagram pribadinya. Selain menampilkan momen mesra dan keromantisan bersama sang suami, model sekaligus aktris kelahiran 36 tahun itu juga membagikan potret beberapa tamu yang hadir di acara pernikahannya, termasuk saat resepsi. Di antara tamu undangan yang hadir, tampak keluarga dan kerabat dari Thailand maupun mancanegara. Salah satu yang mencuri perhatian yaitu kehadiran Puwarine Kinan, yang merupakan transgender Thailand berdarah Indonesia. Terlahir sebagai wanita, ia kini berubah menjadi pria tampan bertubuh atletis. Seperti apa potretnya? Berikut ini dirangkum dari Instagram pribadinya, 6 Potret Puwarine Kinan Transgender Thailand Berdarah Indonesia, Rabu, tanggal 15 Maret tahun 2023. 1. Inilah potret Puwarine Kinan saat menghadiri pesta resepsi pernikahan Nongpoi dan suami di Thailand. 2. Pria yang akrab di Sapa Z. Kinan ini tampil gagah mengenakan setelan jas berbahan bludru berwarna nevi yang dipadukan dengan turtle neck biru muda. 3. Hal menarik yang mencuri perhatian netizen adalah, Kinan merupakan keturunan Indonesia yang didapat dari Sang Ibunda yang berasal dari Medan, Sumatera Utara. 4. Kinan lahir sebagai seorang wanita dengan nama asli Matanawi Kinan pada tanggal 27 Oktober tahun 1988. Kini ia bertransformasi menjadi seorang pria. 5. Tampil dengan wajah tampan dan tubuh kekar, Kini Kinan menggeluti dunia modeling dan menjadi fitness influencer, ia juga memiliki kanal YouTube pribadi. 6. Namanya dikenal sebagai penyanyi sejak merilis lagu Ngai Ngai Ta Engao atau Easy Boot Lonelli. Sejumlah netizen Indonesia pun banyak meninggalkan komentar di unggahannya.